RSUDK RMT Wongso Negoro, Kota Semarang kembali menambah kapasitas tempat tidur di ruang isolasi pasien COVID-19 hingga 60 tempat tidur. Penambahan tempat tidur di ruang isolasi ditempatkan di ruang Sadewa 1 dan Sadewa 3. Masing-masing lantai di ruang Sadewa terdapat 30 tempat tidur. Namun jika nantinya dirasa kurang, rencananya biar rumah sakit akan membuka ruang isolasi di Sadewa 2 dan Sadewa 4. Ini Sadewa 1, Sadewa 3 kita buka. Kita buka kemarin, langsung kita full. 60 tempat tidur, semua terpenuhi. Kalau itu terpenuhi, maka kita juga, opsi kita kalau pasien bertambah, kita membuka Sadewa 2 dan Sadewa 4. Pia RSUDK RMT Wongso Negoro juga mendidikan tenda darurat di halaman belakang rumah sakit yang nantinya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 dengan status orang tanpa gejala atau OTG. Setiap tenda diperkirakan bisa menampung 25 hingga 30 tempat tidur. Dari data pihak rumah sakit, sepanjang bulan Mei hingga Juni, setidaknya ada 60 tenaga kesehatan di RSUDK RMT Wongso Negoro terkonfirmasi orang tanpa gejala positif COVID-19. Terima kasih telah menonton!